Kebakaran hebat menghanguskan rumah warga yang berada di kawasan padat kawasan Pelabuhan Panglima Utarkumai di RT6 Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api kebakaran yang melahap rumah milik warga RT6 Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai ini mengepulkan asap yang membumbung tinggi. Hal tersebut membuat geger warga yang ada di sekitar lokasi kejadian. Cuaca panas dan material rumah yang sebagian besar berbahan kayu membuat api dengan cepat membesar dan melahap beberapa bagian rumah yang terdiri dari bagian utama, gudang, dan lainnya dari belakang hingga bagian depan. Jauhnya akses pemadam kebakaran ke lokasi membuat kebakaran tidak segera dapat dipadamkan. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan rumah tersebut. Namun diduga api berasal dari dapur karena sebelum kebakaran sempat terdengar bunyi ledakan yang diduga dari tabung gas. Selain menghanguskan rumah, seluruh isi rumah dan beberapa unit kendaraan juga tidak sempat diselamatkan. Apinya membesar, anginnya pencang, benar, itu kan suacanya menghujan itu. Suacanya itu. Nah terjadilah besar apinya, merambatkan satu ke warung ini, baru ke gudang. Itu kan namanya lama juga, orang sibuk apa ya, tapi enggak ada korban lah. Tapi motor ada di dalam loh. Kan ada dua yang jualan, orangnya kan ada yang berangkat ke taman nasional. Ini kan taman nasional dia, berangkat ke sana kan enggak tahu. Kan dia jalan orangnya itu. Itu kan yang terakhir itu, yang habis itu gudang sebagian rumah. Di belakangnya di belakangnya. Berarti kompor itu enggak ada orangnya atau bagaimana? Enggak ada orangnya itu. Itulah. Kan ledak itu kena apa itu kabal, lalu lah. Angin kencang juga itu. Wajinnya kan mau hujan di sini. Dan gitu. Tim pemadam kebakaran dari Dinas Damkar-Kobar melakukan pemadaman dan pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran hebat kali ini. Namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari ratusan juta rupiah. Dinas Damkar menerima laporan sekitar 14.30-an bahwa terjadi kebakaran di sebelah Pelabuhan Panglima Utara Gumai. Pada kesempatan pertama, kami meluncurkan tiga unit. Dan ternyata betul pas di pintu utama, pintu utara Pelabuhan Gumai, Panglima Utara, ada terjadi kebakaran. Yang menurut pemantauan ada empat bangunan yang terbakar. Saat ini di jam saya menunjukkan 17.02. Ini masih penanganan, masih pendinginan. Dan sampai dengan saat ini pun belum ketahuan masalah api dari mana. Seperti itu. Saat ini berdasarkan pemantauan lapangan tidak ada korban jiwa. Dan untuk total unit yang kami kerahkan, dari Damkar sendiri mengkerahkan hampir lima unit. Kemudian di-backup dari BNBD. Begitu sendiri, sepengantuan saya, ada tiga unit yang dituarkan, dan satu unit milik Perindo.